Sejumlah ruas jalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi mulai dilakukan perbaikan, terutama untuk ruas jalan yang berlokasi di wilayah Ngawi, Mantingan. Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN, Saiful Fajar mengatakan, 10 km jalan nasional yang memerlukan perhatian khusus tersebut berada di beberapa penggal ruas jalan nasional Ngawi hingga Mantingan. Menurutnya dari total 50 km jalan nasional di Ngawi, ada 10 km yang perlu dilakukan rekonstruksi ulang. Kerusakan 10 km yang didatanya itu tidak hanya pada lapisan luarnya saja, namun hingga struktur konstruksi bawah. Sehingga solusi untuk memperpanjang usia satu-satunya dengan cara membongkar struktur bawah. Selanjutnya dilakukan konstruksi ulang dengan struktur baru, dengan aspal. Untuk Kabupaten Ngawi ini sendiri kan sekitar 50 kg yang menjadi wilayah tanggung jawab kami. Nah memang prioritas untuk di 2022 ini ada 2,2 kg itu untuk direkonstruksi. Kebetulan wilayah Mantingan Ngawi. Nah ruas wilayah Mantingan Ngawi ini memang dari tanah-tanah ekspansi. Nah untuk di luar yang 2,2 kg kita pemeliharaan rutin. Itu yang di ruas kami ya. Karena Ngawi sendiri itu sebenarnya kita terbagi dengan wilayah gas PBK yang lain. Memang kita klasifikasikan ada dua di Kabupaten Ngawi ini ada yang memang sudah umur ya. Memang butuh peramajaan. Jadi itu bisa dengan cukup rehabilitasi atau ada kebicaraan rutin lah. Tapi juga ada yang memang butuh rekonstruksi karena tanah ekspansi. Fajar menyatakan karena keterbatasan anggaran maka untuk tahun ini pihaknya hanya bisa melakukan konstruksi ulang sepanjang 2,2 km saja. Paket rekonstruksi mulai dilakukan pada penggal jalan di km 90. Tepatnya di Desa Gemarang kecematan Kedunggalar Ngawi sebab penggal jalan tersebut rusak berat. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.